namun dirubuhkan pada tahun 1927. Kemudian ada Sarumombelo. Sarumombelo ini merupakan MCK khusus bagi tamu apabila ada upacara adat istana berada di lawang atau jendela bagian depan paling timur. Kemudian yang terakhir ada Sarapokamutar. Nah Sarapokamutar ini adalah bangunan yang dibangun sementara sifatnya insidentil, mungkin hanya satu tahun, enam bulan, apabila ada upacara kebesaran istana. Salah satu contoh adalah perkawinan Agung, Paduka Yang Mulia Dewas Mas Mawas Sultan Muhammad Kahrudin III pada tahun 1931. Sarapokamutarnya itu sudah dibangun pada awal tahun 1931. Perkawinannya sendiri berlangsung pada 5 November 1931 dan baru dirubuhkan sesudah beliau dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa yang ke-17. Selain daripada bangunan tersebut, ada juga yang kita kenal dengan Masjid Kesultanan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Sultan Sumbawa. Kemudian ada Lenang Lunyuk. Lenang Lunyuk adalah tempat pelaksanaan upacara maupun pelatihan-pelatihan para jurid, permainan rakyat. Kemudian yang lain yang kita tidak pernah saksikan itu ternyata di bagian depan istana yang sekarang kita kenal dengan pemukiman penduduk Karang Tunggal, dulu juga merupakan lapangan milik istana, di mana dipungsikan sebagai tempat berkemah para akdi istana yang datang dari luar Ibu Kota Kesultanan Sumbawa yang bertugas pada upacara-upacara kebesaran istana. Namun Terima kasih telah menonton!